Intro Yo 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 what's up guys Ketemu lagi sama saya B.T. B.1.T.E. B.1.T.E. B.T. B.1.T.E. B.T. B.1.T.E. B.B.B.B.B.B.T.E. PSBB kali ini sangatlah menarik Karena yang gue pengen ajak ngobrol Wow ini sih Aduh sebuah kehormatan Buat saya nih Akhirnya beliau mau Diajak ngobrol di Channel gue Keren abis Sekarang gue mau jemput orangnya Penasaran kan Penasaran siapa kan Mau tau siapa Tunggu aja Pokoknya obrolan kali ini Sangatlah menarik Dan isi dari obrolannya Pasti sangat dalam Penasaran pasti kan Ayo kita langsung jemput aja orangnya Oke Siap Siap Bang Neri Siap Siap Oke teman-teman Saya hari ini sudah bersama dengan Bang Neri Tadi yang sudah saya bilang di awal Ini Bukan orang sembarang orang Oke bro Thank you banget bro Sudah Meluangkan waktu Di PSBB Percakapan santui bareng Dite Asik Oke bro Ini menarik banget bro Dari kemarin tuh Saya lihat postingan-postingan bro Selama Berapa bulan Hampir dua bulan lebih Selama Padahal di Posisi seperti ini kan Orang Gak mau keluar duit Keluar tenaga Bahkan Banyak orang Diem aja di rumah Tapi Kok saya lihat Di instagramnya bro Yeri Itu aktifnya minta ampun bro Terus banyak sering kali Keluar duit Untuk berbagi Itu gimana bro Ceritanya Ya jadi sebenarnya Sederhana aja sih Sederhana aja Jadi Bukan karena Covid aja Hidup berbagi tuh Sebenarnya Menjaga sirkulasi hidup kita sendiri Kita Pada dasarnya Gak mungkin bisa bahagia Kalo cuma ngambil doang Terus gak ngasih Tubuh kita aja kan Sirkulasinya kan Tarik nafas Buang nafas Masukin makanan ke mulut Buang di pantat Kalau sirkulasi itu Gak Jalan Berarti sakit Benar-benar Orang kalo makan makanan Enak Mahal Tapi gak bisa boker Jadi racun pasti itu Mau itu vitamin Sebenarnya Sesederhana itu sih Gokil sih Keren banget Saya coba liat Apa yang bro Kerjain Seakan-akan nih Kalo di mata Kita yang Orang liat Dari mata kita sendiri Kayaknya kayak berlawanan gitu bro Sama Prinsip-prinsip yang ada Orang istilahnya Pengen menghemat Bro kayaknya Mau nya memberi Terus orang Istilahnya Lagi benci-benci sama orang Bro kayaknya Memaafkan Terus Orang ngeprank Istilahnya yang kemarin Sempat viral Eh bro malah datangin Nah itu kan Membuat Saya tuh Wah aduh kebolak-balik Itu misalnya Itu gimana tuh bang Iya jadi Unpopular opinion Opini-opini yang gak populer Belum tentu gak populer Oke Iya kan Misalnya Kalo populer Ada tukang minta-minta Kita kasih Kita foto Iya Itu gak populer Oke Gitu Jadi Ngeprank Ngeprank waria Populer Meskipun di penjara Tapi Gak ngeprank Waria juga populer Cuma masalahnya Diuntung rugi Bite Orang mainnya diuntung rugi Mana yang buat dia untung Mana yang dia enggak Sebenarnya populer tuh Populer tuh Gak selalu bergantung Untung rugi Contoh ya Iya Kasus viral Anak jualan jalan kote Gorengan di Pasar Iya Iya Saya tonton Di 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 Lecehin Iya kan Akhir Akhir Yang populer Siapa waktu itu terjadi Yang ngelecehin lah Happinya Ketawain Serunya Itu yang populer Untung rugi Siapa yang untung Yang ngebully lah Dia badan yang lebih gede Lebih banyak Yang rugi siapa Yang dilecehin lah Tapi sekarang Yang dapet Hadia motor siapa Yang dapet hadia ratusan juta Siapa Yang dibully Jadi yang gak populer tuh Belum tentu Gak rugi Gak untung Gak untung Gak untung ya Iya Makanya Arusnya Pemuda Yang kena bully ini Mau gak mau Harus berterima kasih Buat yang bully Kalau dia gak dibully Gak 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 Jadi Santai aja Kalau kita lagi lakuin Hal-hal yang gak populer Yang gak dilihat orang Yang sepertinya Rugi Gitu Ini nih Yang statement-statement Broyeri ini yang Membuat Kita tuh kepala tuh Isinya tuh kayak Keputer-puter gitu Bang Karena Punya angle sendiri Dari Apa ya Misalnya pandangan Yang ada gitu Dari setiap Case Kasus yang ada Gokil sih bang Nah Jadi apa bang Selama ini yang Dasar dari bang Yeri lakuin ini Apa sih bang Bisa share gak sih Ke kita-kita ini Sampai bang Yeri tuh Bisa ngelakuin Sesuatu hal yang kayak Sakan-akan nabrak Banyak orang Iya sebenarnya Basicnya kembali ke Sederhana Sederhana Semakin sederhana orang Semakin gampang bergerak Semakin tidak sederhana orang Semakin sulit bergerak Memberi tuh kadang Bisa sesederhana itu Tapi Tiba-tiba jadi Tidak sederhana Atau sekomplek itu Kita tahu Memberi itu bagus Iya Tapi Ya kadang uang Bisa berbicara Contoh Pas kita ngambil uang Yang merah Cepan Kan kadang-kadang Dalam hati Bisa ngomong Jangan so Belagu dah lo Nyumang-nyumang banyak Lo sendiri aja Masih susah Iya Ambil no Patimura Palingkah yang 2000 lah Gitu Sederhana ngasih Tapi Di kitanya Gak komplek Makanya penting tuh Menjadi sederhana Pesannya Menjadi sederhana Jadi sederhana aja Gitu Pengalaman apa sih bang Yang tiba-tiba Membuat Bang Yeri tuh Sampai akhirnya Punya cara berpikir Yang sampai Seperti ini Dan Gak cuma Sampai di cara berpikir Tapi Tindakannya pun Sama gitu Sebenarnya Basenya Pasti spiritual lah Spiritual kan gini Spiritual tuh Agama apa aja ya Harusnya reaksi Hidup kita Gak Sesu Gak kita lakukan Sesuai dengan Apa yang terjadi Atau apa yang orang Lakukan sama kita Jadi Kalau Harusnya Orang yang punya Sebuah Spiritualitas Baik Dia gak akan bilang gini Kalau gue baik Kalau lo baik Gue bisa lebih baik Kalau lo jahat Gue bisa seribu kali Lebih jahat dari lo Harusnya Reaksi kita berdasarkan Bagaimana Tuhan memperlakukan kita Bukan berdasarkan Orang memperlakukan kita Itu aja Jadi berdasarkan Apa yang Tuhan Kasih ke kita Bukan orang yang Lakukan ke kita ya Iya Kalau Tuhan Mengampuni kita Lihat Kita juga harus Ngampuni orang lain Wow Gitu Makanya budaya Bermaaf-maafan Itu jadi penting Bukan karena Untung rugi Siapa benar Siapa salah Tapi karena Intervensi Tuhan Dalam hidup seseorang Harusnya Memampukan dia Untuk Minta maaf Dan tidak Tidak memiliki Prinsip ini aja Lo baik Gue baik Lo jahat Gue jahat Oke Berarti Kalau itu kita pegang teguh Hidup kita 100% Bergantung lewat Apa yang orang lakukan Sama kita Gampang banget Buat kita marah Marah aja Itu bahaya bang Bahaya lah Buat kita marah Gampang Ya Buat Keselin aja kita Oke Itu loh Harusnya Ketika orang punya Tuhan Ya Gak semudah itu Dibuat marah Oke Dia punya Kapasitas yang Yang lahir dari Spiritualitas Dalam Ya Ya Ini kan Dari tadi Teman-teman Yang nonton Sudah saya bilangkan Di awal Pasti penuh Kalau ngobrol sama bang Yeri Aduh Siap-siap nih Kita makin Di kocok-kocok lagi nih Pikiran kita Nah bang Yer Kan Sedikit Flashback ya Ke belakang bang Yer Ditekan dengar bang Yer Memang Pernah tercerat Di sebuah Obat terlarang ya Narkoba Dan akhirnya bisa Sembuh Lepas sampai hari ini Hampir berapa Belasan tahun ya Udah Itu Apa sih bang Yer Titik Bang Istilahnya titik Itunya gitu loh Iya Kalau ngomong Grax ya Kalau pemakaian narkoba Gak ketemu yang lebih enak Dari narkoba Susah berhenti Oke Emang enak Kalau gak enak Gak mungkin Banyak orang makan Oh yes Gitu Jadi Lalu Apa yang lebih enak Narkoba Ya dua sih Pertama Spiritualitas Ketuhanan Kedua keluarga Wah Nah banyak orang Terjerumus Karena juga Gak ngebangun Dua Dua pilar Besar ini Oke Pertama Spiritualitas Keluarganya Keluarga Entah itu broken home Entah itu bapaknya yang pakai Entah itu apa Tapi Ya Based On pengalaman lah Tapi Keluarga lah Sama Tuhan lah Yang bisa buat orang Menemukan yang lebih high Dari narkoba Itu titik Boomnya Bang Yeri Iya dong Iya Oh Nah tetap Tapi bang Apakah Semua orang bisa Ngalamin yang sama juga Bang Harusnya Karena Terutama yang pertama Spiritual ya Nah kedua nih Gak semua orang Punya keluarga oke Maksudnya gimana bang Gak semua orang lahir Dalam kondisi keluarga Yang sempurna Kayak keluarga Cemara Iya Makan kebanyakan Orang lahir Dengan kondisi Kayak Biskuit Kongwan Oh iya Gak ada bapaknya Iya Meskipun itu Secara marketing Supaya mendorong Ibu-ibu yang beli Iya Tapi Menampilkan sosok Keluarga Ibu dan anak-anak Lagi Makan Gak ada sosok bapak Itu gak seindah Yang digambar itu Wow Figur bapak Gak bisa digantiin Sama kaleng kongwan Gitu Iya iya bener Itu makanya Banyak orang yang Gak seberuntung itu Oke Terutama dalam Mengalami figur bapak Makanya dia Perlu Tuhan Supaya Ketika dia gak ngalamin Figur Keluarga yang Oke Dia tetap bisa oke Tetap gak hancur lah Hidupnya Gitu Jadi titik breakthroughnya Bang Yer Waktu Flashback Ke masa lalu Itu family Sangat open banget Sama Bang Yer Betul Wow Sekarang udah berapa Tahun Bang Yer Udah 20 tahun 20 tahun Wuuu Respect Buat teman-teman Yang nonton Yang mungkin lagi Ngalamin hal yang Pernah Bang Yer Alamin Nah tadi Bang Yer Sudah share tuh Titik Dimana kita harus Misalnya Titik breakthrough Kehidupan kita lah Boomnya Dan akhirnya Bang Yer bilang Spiritualitas sama Keluarga Family Back to your family Bang Yer Ada gak Dalam perjalanan 20 tahun itu Ternyata Masih ada orang-orang Yang berpikir Ah Kayaknya bakalan Balik lagi nih Nah itu gimana tuh Bang Yer Masih lah Orang-orang pake narkoba Stigmanya seumur hidup Sampai kapan Sampai matilah Istilahnya stigma Kan namanya ya Bang Yer Stigma negatif Stigma negatif Masyarakat Itu masih ada Bang Yer Iya Masih ada Pandangan negatif Masyarakat kepada Orang-orang yang pernah Hidup di dunia narkoba Atau dunia malam Atau dunia gelap Nah itu cara menangnya gimana Menang di semua Stigma-stigma itu Bang Yer Sekarang gini Orang berhak ngomongin kita Iya Kita juga berhak Hidup gak denger Dari omongan orang Nah itu siapa yang kita dengerin Ya perkataan Tuhan lah Tentang kita Jadi Gak dengerin omongan orang tuh Banyak bagusnya Bukannya Iya Tubal tapi Selektif Selektif Iya Supaya kita gak kasih remote control hidup kita ini Ke orang lain Wow Orang ngomongin ya boleh aja Orang komen-komen ya boleh Kita gak dengerin komen Bu Hak kita Kita matiin Kolom komennya Hak kita Kita delete komennya juga Ya hak kita lah Gitu Iya kan banyak orang tuh Bang Yer Istilahnya Kalau saya pribadi aja nih Untuk Menangkis semua Omongan-omongan orang tentang kita tuh Kayaknya Agak berat secara manusia Manusia Karena kan memang kan kita ini hidup Apalagi Majemuk Bertetangga Kita buat sesuatu Pasti ada omongan Bahkan Gak selamanya omongannya baik lagi Kadang-kadang mencibir Nah itu untuk Buat kuatnya itu loh Bang Yer Jadi gini Orang yang mencibir Orang yang komplain Adalah orang yang paling memperhatikan kita Makanya harusnya kita Ya seneng-seneng aja Karena kita diperhatiin Kalau dia gak perhatiin Dia mau komplain apa Berarti memang dia Bener-bener memperhatikan kita sekali ya Budiman kontennya gak bagus Ya berarti kan dia nonton kontennya Dia memperhatikan kontennya Makanya Soal kesimpulan relatif lah Selera Bagus enggak Ya Gak ada patokan Resminya Jadi itu caranya Bang Yer Iya Kalau orang kita di komplain Ya orang Orang perhatiin berarti Kalau orang mau lihat tuh ya Gue awasin loh pokoknya Ya bagus lah Orang banyak gak dapet perhatian Kita kan dapet perhatian Cuma bentuknya komplainan Nama nyinyiran Ya sudah lah Nah Bang Yer Selama berarti 20 tahun itu Stigma dihadapin Terus ada lagi gak tantangan Apa lagi selama 20 tahun Apakah ada serangan dari luar juga Ya ada sih Kalau itu ada Sebenarnya Masih lebih berat stigma Dibanding itu sih Stigma tuh lebih capek Dibanding tantangan orang ngancam Orang teror Lebih capek stigma ya Stigma Nah makanya kan Harusnya Kita tidak melebelkan stigma Bang Yer Setelah apa Apa proses hidup yang Bang Yeri Jalani Terus saya lihat Lebih banyak hari-hari ini Bang Yer Terjun di Kemanusiaan Apa sih yang membuat Bang Yer itu Lebih banyak terjunnya Ke Misalnya ya Kemanusiaan itu Karena Harusnya pemeluk agama Berhasil juga Memeluk sesama manusia Tahan Bang Yer Ulangi sekali lagi Bang Yer Pemeluk agama Harusnya berhasil juga Memeluk sesama manusia Itu Miningnya gimana Bang Yer Jadi kalau kita Meluk sebuah agama Tapi kalau kita Hidup dalam kebencian Terhadap Sesama manusia Terutama mereka yang berbeda Dengan kita Berbeda doktrin Berbeda agama Suku Warna kulit Itu berarti kita gagal Dalam keagamaan kita Karena Kor utama dari keagamaan Adalah kemanusiaan Gitu Karena Ya Tuhan Membangun hubungan Dengan manusia Kemanusiaan Lebih Menjadi lebih esensi Dibanding aktivitas Gitu loh Percuma ke gereja Kalau gak omongan Sama orang tua Tiga tahun Itu percuma Artinya Kehilangan esensi Ya kalau di Kristen Kita berani pakai Kalung salib Ya kita Harus berani juga Kalau disalib orang Kita gak maki-maki orang itu Gitu Dalam Berarti Kalau kita memang Pemeluk agama Kita juga harus bisa Memeluk sesama kita Ya Bang Not banget Yes Jadi itu dasarnya Yang membuat Bang Yer Hari-hari ini Lebih banyak aktif Kesitu Malah sekarang Ya Bang Iya Lebih ke situ Lebih ke Manusiaan lah Kortnya Bukan di aktivitas saja Aktivitas oke Tiap minggu Datang ke gereja Kalau Kristen Ya kan Puji-pujian Ikut Tata ibadah Tapi Esensi dari Memeluk agama Adalah di Bagaimana kita hidup Wow Kita merobos lampu merah Apa enggak Kita hormati orang tua Apa enggak Keuangan kita jujur Apa enggak Ya Terutama Cara kita menilai orang Iya Gitu Yang Misalnya kan Kalau terjun ke Manusiaan kan Memang kan Bukan hal yang Mudah juga Karena bisa juga Jadi Inceran Atau apakah Ada serangan Buat kita sendiri Itu ngalamin Rasa takutnya Itu gimana Bang Ya Pasti kan Itu ikut lah Ya kalau Ada orang bilang Kalau berani Jangan takut-takut Kalau takut Jangan berani-berani Itu aja Tapi semua tetap terukur Dilakukan dengan hikmat yang benar Dalam perhitungan Ya Gitu Nah Bang Yer Bang Yer kan udah berkeluarga Terus punya satu anak Harus ada yang dihidupi dong Iya Nah itu cara Bang Yer Biasanya menghidupi keluarga Bang Yer sekarang Terus padahal Bang Yer banyak banget Terjun kemanusiaan Dan seringkali Saya saksi mata Bang Yer juga mengeluarkan Sebagian yang Bang Yer punya Itu gimana Bang Yer Ya jadi gini Ya Anggaplah nih hukum pribadi lah Iya Waktu kita prioritasin keluarga Di atas segala-galanya Yap Maka kita Baru punya kemampuan Buat sesuatu di luar Justru kalau kita gak bisa Apa ya Hidupin Dapur kita dulu Ya jangan ngurusin dapur orang gitu Oke Jadi mulainya dari keluarga dulu Berarti memang Bang Yer kuatin di family-nya dulu ya Begitu keluarga oke baru melangkah Makanya gitu ngelangkah Pasti feelnya sama ininya beda Karena dasarnya membangun keluarga Nah berarti Nah berarti Ya ini kan yang tadi Kita di awal bilang Bakal banyak tabrakan-tabrakan Banyak orang bilang Apa Kita harus menghemat pengeluaran Tapi Bang Yer Sakan-akan kayaknya Berr banget Besar banget di pengeluaran Itu gimana sih Bang Yer Prinsip apa sih Yang Bang Yer bisa Apa Yang Bang Yer Terapkan dalam kehidupan Bang Yer itu Iya jadi belajar dari sungai Bud Oke sungai Kenapa Bang Yer Ada mata air Ada muara Iya Yes Mata air kecil Muara besar Besar Tapi mata airnya gak bangkrut Iya mata air kan memang selalu Jadi Pengeluaran Muara Lebih besar dari mata air Mata airnya gak bangkrut Kok bisa Bisa Kenapa Pertama ada hujan Iya Kedua ada mata air Mata air kecil Nebeng Itu Di dalam pandemi Covid kan Langkah awalnya Buat Promosiin temen Iya Pura meriah gratis Iklan Habis itu orang pada nebeng Eh gue ikutan dong Gue ikutan dong Nah itu mulai-mulai melangkah Memberkati Tenaga medis Wow Orang ikutan dong Orang ikutan dong Berkati temen-temen gojek Orang ikutan Tadinya gak ada duit Keluarnya banyak banget Duitnya gak habis Iya Karena Ada orang-orang yang nebeng Iya Berarti memang kita Dalam kehidupan ini Perlu Menyiapkan muara-muara ya Bang ya Sebenarnya kalau mau jaga Terutama saat-saat covid gini Bangun muara lah Tujuannya biar memang ada sesuatu yang di alihkan Sirkulasinya ya Aneh sih Tapi Ya layak dicobalah Kalau lagi butuh didoain Doain orang lain Lagi butuh diperhatiin Perhatiin orang lain Iya Lagi butuh beras Doain biar orang lain juga dapet beras Lagi butuh duit Sisihin duit untuk orang lain Iya Bang Yer Orang lain Belum tentu bisa Melakukan seperti itu Betul Tapi memang Prinsip yang Bang Yer bagiin ini Kalau orang mengaplikasikannya Menerapkannya Saya sih meyakini banget Karena dalam Dalam kehidupan saya sendiri Bang Yer Karena kan memang udah kenal Lama Bang Yer juga Dan banyak Bang Yer Kasih input ke saya Dan memang mulai kelihatan tuh Mulai Mulai ada titik benerang lah Dalam kehidupan Setelah banyak obrolan yang masuk Dan memang mengalami hal yang sama juga sih Betul Nah itu yang misalnya Orang-orang di luar sana itu yang Yang hanya Mandang sebelah mata Ternyata Pak As Tahu begininya Gokil sih Itu dia Makanya Istilahnya gini Iseng-iseng berhadiah Coba aja Gak ada salahnya Gak ada salah dan gak rugi juga ya Bang Gak ada salahnya Coba aja bagi beras kita Yang cukup buat kita cukup Kalau ada lebih kasih Orang Coba kita lihat Gimana Rasa Sirkulasi gini kita Padahal dalam masa-masa seperti ini Orang aja banyak yang gitu Bang Ya tuh Di postingan-postingan Mereka Mereka Protes dengan Sembako gak dapet Terus Kok sembakonya cuma dapet ini doang Eh ini malah Kita Kalau kita punya Kita cukupkan buat diri kita Terus Dibagi ke orang Kayak dulu yang Bite pernah ngomong kan Enggak Belum ngalamin hal besar Tapi jadi hal besar itu sendiri Untuk orang lain Itu dia Senat Dan ke bro Mantap Mantul Bang Yer Kita closing aja nih Siap Ada gak closing statement Yang Bang Yat pengen sampaikan Di Channel Bite ini Biar semua orang yang nonton Dapetin sesuatu gitu Bang Yer Iya jadi Besar belum tentu benar Kecil juga belum tentu benar Jadi Enjoy aja dengan apa yang ada Di kita sekarang ini Jadi 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 gak populer itu oke kok Itu populer Jadi gak populer itu populer Ya gak jadi populer malah populer Iya Jadi termasuk gitu Jadi Semua tetap jalanin aja Jalannya masing-masing Porsinya masing-masing Oke Bang Yer punya instagram Yeri underscore Pati Nasarani Punya youtube juga Yeri Pati Nasarani Oke Nanti muncul nih Terima kasih Bang Yer Sudah meluangkan waktunya Ngobrol sama Bite Ngobrol-ngobrol santai Maafkan juga Kalau banyak-banyak nanya Siap Buat teman-teman Yang nontonin Dari awal Sampai akhir Video ini Habis kesimpulan yang Memang itu pas Buat Code-nya teman-teman Jadi mulai langsung Menerapkan Atas kehidupan kita Sehari-hari Dan kehidupan kita Berbangsa dan Menenggara Cakep Bang Yer Bantu dong Ajak teman-teman Untuk like Comment And subscribe Oh iya Jangan lupa nih Layak nih Orang istimewa nih Like, comment, subscribe Jangan lupa Jangan lupa Supaya video-video berikutnya Mesti Kedan-keren Siapa tau di video berikutnya Budiman udah ganti mobil Atau gimana Beda Masanya Atau udah ada Tiga baby Di belakang Siapa tau Oke terima kasih Bang Yer Terima kasih Buat semua yang nonton Jangan lupa Di like Comment And subscribe Dan kalau memang harus di share Perlu di share Tenang aja Karena Obrolan kita ini Percakapan kita ini Sangatlah inspiratif Buat teman-teman yang Menontonnya Ingat Semua dimulai dari percakapan Baru muncul ide-ide yang lain Oke Salam dari saya Bite Dan Yeri Bye-bye Sampai jumpa